Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Masih di Giripurama Channel Jadi pada video ini Saya akan menjelaskan Mekanisme melakukan paralel Dua server TeamSpeak Di aplikasi TeamSpeak Yang bekerja dalam satu komputer Seperti apa? Ikuti terus videonya Dan jangan lupa untuk subscribe Bagi yang belum Dan di like videonya Agar channel ini semakin berkembang Terus dengan saya Di Giripurama Channel Baiklah Jadi kebutuhan Untuk melakukan Paralel server itu Dimungkinkan sekali ketika Kita membangun Sebuah server TeamSpeak Yang mungkin saja akan kita gunakan Sebagai backup Ataupun agar kita dapat Mengelolanya lebih mudah Jadi Kalau kita Ketergantungan dengan server lain itu Kadangkala Kita dibatasi Previlegenya Untuk mengelola Server TeamSpeak Yang kita inginkan Contohnya saya Saya juga pernah membuat Sebuah server TeamSpeak Sebuah server TeamSpeak Namun ketika Dijalankan Dua aplikasi TeamSpeak Pada PC komputer Yang kita miliki Yang kita kelola Namun kan Tidak bisa ketika TeamSpeak Yang pertama berjalan Dan kita coba Buka lagi TeamSpeak Aplikasi TeamSpeak Yang lain itu Tidak dimungkinkan Untuk bisa Berjalan berdampingan Tanpa aplikasi TeamParty Nah Kebutuhan Untuk melakukan Paralel ini Harus kita Siapkan Sebuah aplikasi Ya Aplikasi ini Open source Gratis Namanya Sunboxy Ya Jadi harus kita siapkan dulu Aplikasinya Kita bisa download Disini ya Saya akan tunjukkan Nah disini ya Di filehorse.com Download Strip Sunboxy Nanti akan Saya Sertakan linknya Di Deskripsi Jadi Anda tinggal Ngeklik saja Ya Nanti Aplikasi tersebut Kita install Saya Sudah Sudah Men-downloadnya Ya Sunboxy Kita installnya Tinggal klik-klik saja Tidak sulit Ya Sunboxy Ini ya Ini dia Aplikasinya Seperti ini Ya 64 bit Karena Komputer saya 64 bit Ini tinggal kita Okekan saja Karena sudah Saya sudah Menginstallnya Jadi saya Tidak perlu lagi Menginstall ulangnya Tinggal start Maka proses Instalasinya Akan berjalan Nah sekarang Bagaimana cara Membukanya Ini desktopnya Kan saya Sembunyikan ya Saya coba Tampilkan dulu Viewnya View Oh Kelihatan rame Disini ada Aplikasi Teamspeak Yang ini Kita akan Menjalankan Aplikasi Teamspeak Yang pertama Dulu Ini Yang realnya Kita lakukan Koneksinya Ini Saya menggunakan Server Paguyuban .xyz Ini yang pertama Servernya Kita coba Nyalakan Saja ya Nah Ini sudah Terhubung Saya masih Di beranda Saya Agak Kecilkan Di sebelah Kanan ya Terus Saya buka Teamspeak Yang kedua Ini kalau Tidak menggunakan Sunboxy Tadi ya Ini kalau kita Buka begini Tidak mau ya Karena sebelumnya Sudah Sudah Berjalan Nah kita Butuh Aplikasi Soundboxy Untuk melakukan Cloning Caranya Tinggal klik Kanan Teamspeaknya Terus Disini ada Run Sunbox Ya Sunboxed Ya Sunbox Seperti ini Kita Oke Beam Salabin Sekarang Sudah ada Dua Aplikasi Teamspeak Yang berjalan Berdampingan Nah ini Bisa kita Arahkan Ke Server Yang Berbeda Dalam hal ini Server saya RKLC Strip 19 Dot Community Plus Dot Kom Ya ini Kita Connect Kalau ini Memang Server Yang ada Di Server Yang saya Kelola Ya Di VPS Ya Virtual Private Server Saya Menginstall T-Speak Sebenarnya Ya Basisnya Ini Biar rapih Belakangnya Saya sembunyikan Lagi ya Nah Sekarang Kita sudah Memiliki Dua Teamspeak Yang berada Di server Yang berbeda Nah Bagaimana Cara Konfigurasinya Ini mirip Sekali Dengan Video Saya Yang Lain Mengintegrasikan Zello Dan Teamspeak Ya Intinya Kita Butuh Satu lagi Aplikasi Lagi Namanya Virtual Cable Ya Ini Diasumsikan Anda Sudah Mengerti Cara Instalasinya Jadi Kalau Masih Belum Mengerti Silahkan Dibuka Video Saya Berkenan Dengan Cara Mengintegrasikan Teamspeak Dan Zello Nanti Link Yang Saya Berikan Di Atas Video Ini Di Sana Oke Jadi Asumsinya Virtual Cable Sudah Terinstall Nah Ini Kita Tinggal Setting Option Kebagian Playback Untuk Playback Device Kita Arahkan Ke Line 1 Virtual Audio Cable Sedangkan Untuk Mic Capture Ini Kita Arahkan Ke Line 2 Virtual Audio Cable Ya Ini Dibuat Voice Activation Detection Ya Jadi Kayak VOX Juga Ya Kita Centang Ini Settingan Yang Lainnya Tinggal Dilihat Saja Terus Untuk Teams Speak Lawannya Kita Buka Ya Saya Sejajarkan Ini Bagian Capture Ini Line 2 Maka Playback Disini Line 2 Ya Mic Yang Ada Di Teams Speak Pertama Akan Dilempar Ke Bagian Playback Ya Di Teams Speak Kedua Ya Sebenarnya Nanti Suara Yang Ada Di Teams Speak Kedua Ini Akan Masuk Ke Bagian Mic Dari Teams Speak Yang Pertama Terus Kita Klik Untuk Teams Speak Yang Pertama Ini Ke Bagian Playback Disini Line Satunya Digunakan Sebagai Playback Di Teams Speak Yang Pertama Maka Line Satu Di Teams Speak Yang Kedua Kita Arahkan Ke Bagian Mic Capture Ini Setting Sama Di Arahkan Ke Face Activation Detection Ya Yang Playback Setting Seperti Ini Ya Kalau Sudah Kita Oke Oke Nah Sekarang Saper Ini Sudah Berjalan Sebagai Catatan Kadangkala Kalau Kita Menggunakan Server Yang Dikelola Oleh Admin Tersendiri Ya Contohnya Ini Server Kedua Ini Dikelola Oleh Kebetulan Masih Rekan Ya Panggilannya Mangkokon Ya Om Hendro Callsend Julu 10 5x5 LXL Rekan Dari Lokal Bekasi Selatan Ya Jadi Saya Meminta Izin Di Room RKLC Ini Posisi Saya Disini Dibuat Jadi Admin Terus Disini Ada Tandanya Bintang Oh Ini Bukan Pakai Akun Saya Yang Lain Terbalik Ini Saya Disini Sebagai Eh Bukan Bukasi Selatan Maaf Sorry Disini Ini Ada Bintang Tadi Saya Klik Kesini Nah Untuk Room Khusus RKLC Ini Permit Untuk VOX Itu Dibuka Ya Karena Biasanya Suka Ditutup Jadi Kalau VOX Ini Tidak Dibuka Maka Fungsi Untuk Teamspeak Satu Ini Ada Suara Gitu Dilempar Kesini Tidak Akan Jalan Kalau Fungsi VOX Di Disable Jadi Fungsi VOX Disini Sudah Dibuka Untuk Room RKLC 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 Karena Memang Biasanya Admin Pengelola Itu Menutup Karena Banyak Anggota Yang Menggunakan Teamspeak Lupa Melepas VOX Ketika Install Baru Itu Default VOX Atif Sehingga Room Itu Menjadi Tidak Terkendali Tidak Terkontrol Jadi Disable Biasanya Ini Untuk RKLC Ini Saya Minta Ijin Untuk Dibuka Sehingga Ketika Ada Suara Dari Teamspeak 1 Ini Akan Bisa Mengaktifkan VOX Dari Aplikasi Teamspeak Kedua Ini Seperti Itu Jadi Ini Sudah 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 Connect Kita Coba Ini Saya Masih Parkir Saya Masukkan Ke Room Ini Room RKLC Juga Kelihatan Bergerak Warnanya Berkedip Kita Cari Yang Rame Nah Ini Ada Suara Disini Bergerak Ada Suara Kelihatan Berarti Ini Sudah Aktif Ini Sama Mirip Hampir Mirip Konfigurasinya Ketika Kita Men-setting Zelo Jadi Mirip Sekali Nah Itu Saja Kira-kira Tutorial Sederhana Cara Melakukan Integrasi Atau Duplikasi Aplikasi Teamspeak Yang Kita Setting Bekerja Pada Dua Server Yang Berbeda Ya Yang Nantinya Bisa Kita Interkoneksikan Ya Agar Server Yang Sepi Mungkin Yang Kita Kelola Ini Jadi Ramai Ya Atau Sebagai Backup Ya Agar Beban Server Yang Pertama Itu Tidak Terlalu Berat Diakses Banyak Banyak User Karena Toh Dari Sini Kesini Akan Akan Bisa Saling Komunikasi Ya Itu Saja Kira-kira Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Dan Menjawab Rekan-rekan Yang Bertanya Pada Video Saya Sebelumnya Berkenan Dengan Interkoneksi Team Speak Dan Zello Sampai Jumpa Di Video Yang Lain Mohon maaf Bila ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai 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 Sampai